Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, Ahli Parlimen Pembangkang perlu bersedia untuk berdepan sebarang kebarang kalian jika enggan berbuat demikian. Saya sudah sebut di sini Dewan Rakyat, kelulusan telah diputuskan. Cuma timbalan Perdana Menteri serta Putrajaya mengetuai pasukan rundingan dan minta supaya pembangkang mengadakan rundingan tentang parameter diluluskan. Justeru, apa masalah dia kalau mereka pembangkang tidak bersedia untuk berunding, mereka kena tanggung. Saya sudah beritahu kepada Kubang Keryan, Datu Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pun begitu. Sudah ada kelulusan dan biar ada rundingan kerana ini juga perkara yang dilakukan dulu oleh Kota Baharu, Datu Seri Takiuddin Hasan. Sebelum itu, tiada kelulusan untuk berbincang ketika era Kerajaan Perikatan Nasional katanya di Dewan Rakyat hari ini. Mengulas lanjut kenyataan Datu Seri Syahidan Kasim, PN Araw yang membangkitkan mengenai peruntukan kepada pembangkang mengikut Peraturan 36-12 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Media sebelum ini melaporkan, Anwar menegaskan beliau tidak pernah menolak prinsip untuk memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, namun ia perlu dimulakan dengan proses rundingan. Tindakan itu selari dengan amalan dipraktikkan kerajaan yang diterajui bekas Perdana Menteri Datu Seri Ismail Sabriyakum. Terima kasih telah menonton!